Oke, we continue our third session di pagi ini about reading. Oke, so now here it is. Jadi what a claim is, claim is bagian dari esay yang sangat penting sehingga sangat dirasa derajat kepentingannya dalam sebuah teks. A good claim is specific, it makes a focus argument. Jadi ketika kita mau membuat sebuah claim, dia harus bersifat spesifik dan kontekstual. Dan membuat focus argument, contoh MTV's popularity is winning because it no longer plays music videos rather than a general one. MTV sucks. Ini dari contohnya, ini saya ambil dari situs www.debswashington.edu. Ini dari Universitas Washington di Amerika Serikat. Jadi popularitas MTV is winning karena tidak lagi memainkan music videos. Ini contohnya. Daripada kita hanya sekedar berkata MTV sucks. Kalau kita mahasiswa berpikir harus jelas dan harus runtut. Jadi tidak bisa seperti ini. Kenapa kamu tidak mau memakan makanan B misalnya? Kenapa memilih makanan A ketima makanan B? Jawabannya karena makanan B enak. Kalau mahasiswa menjawab seperti itu berarti belum akademik cara berpikirnya. Tapi kalau dijawabnya seperti ini, saya lebih menyukai mengkonsumsi makanan B karena makanan B lebih banyak mengandung protein dibandingkan makanan A. Di samping itu, makanan B juga memiliki cita rasa yang lebih enak dibandingkan dengan makanan A. Karena makanan A lebih berminyak. Nah, tentunya seperti itu. Jadi, kita bisa mengartikulasikan our idea and statement to our argument. Oke, nah itu dia claim. Kita lihat berikutnya. Nah, jadi bedanya opini versus arguable claim. Jadi, opini. Ini, Twinkies are delicious. I like dance music. I think Virginia Woolf is better than James' choice. The governor is a bad man. Ini opini. Opini itu berbasis kepada satu orang. Misalnya seperti, ini maaf ya misalnya, statement dari menteri agama misalnya yang mengkaitkan toa. Itu kan baru satu orang yang berkata. Nah, tidak semua non-muslim loh yang mengkaitkan azan itu dengan bunyi seperti itu atau menganaluikan seperti itu. Nah, makanya itu sebut sebagai opini. Dan itu tidak bisa diterima 100% kebenarannya. Karena itu sifatnya personal. Nah, sementara kalau claim, claim dia lebih terartikulasi. Twinkies taste better than other snack cakes because of the texture, their creamy feeling, and their golden appearance. Twinkies ini, orang Twinkies ini semacam makanan snack begitu. Dibandingkan kue-kue snack lainnya karena, jadi ada alasan. Karena teksturnya, creamy feeling berarti di dalamnya ada isi cream dan juga penampilannya yang golden, keemasan. Jadi ada argumen, ada reason di situ. Nah, ini claim. Jadi ada artikulasi di sini, kalau di dalam claim. Itu sebabnya ketika saya membaca di internet, statement-statement publik dari para pejabat petinggi kita, itu harus punya dasar, logika, dan fakta yang jelas. Kalau tidak, hanya memaksakan opini namanya. Itu baru pendapat satu orang. Dan itu sangat berbahaya kalau pendapat satu orang dijadikan unified truth. Kebenaran dari semua kelompok lapisan itu tidak bisa. It's completely wrong. Kemudian yang ketiga, Virginia Woolf is a more effective writer than James Joyce because she does not rely on elaborate language devices that ultimately confuse and alienate the reader. Jadi Virginia Woolf ini katanya adalah lebih efektif ketimbang James Joyce. Di sini kan ini. I think Virginia Woolf is better than James Joyce. It's done. Kalau hanya sampai di sini, itu jatuhnya kepada opini. Sementara yang ini, ini disebutkannya because she does not rely on elaborate language devices. Blah, 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 and so on and so forth. Disebutkan apa alasannya. Jadi, claim lebih bagus ketimbang opini. Kenapa? Karena opini kalau tidak didukung dengan data dan fakta, itu bisa bias. Bias ini maksudnya tidak begitu authentic, tidak valid. Contoh keempat. Di sini, the governor is a bad man. Gubernur adalah orang pria yang buruk. Atau pria yang attitude-nya jelek. Dilengkapi menjadi claim. The governor has continually done the community a disservice by mishandling money, focusing on bureau's cases, and failing to listen to his constituents. Ada tiga alasan kenapa governor-nya tidak bagus. Pertama, disservice itu tidak melayani dengan baik komunitas karena mengatur keuangan dengan sangat buruk. Mishandling. Ini negatif. Handle, handling, mishandling, misinterpret, mistreatment, misjudge. Misjudge ini, judge misalnya menghakimi. Jadi, salah dalam menghakimi menjadi misjudge. Jadi, kata mis ini negatif. Mishandling money. Kemudian, lebih fokus kepada penyebab-penyebab yang free for loss. Berarti yang tidak terlalu penting. Dan juga berakhir, sorry, ini gagal dalam mendengarkan sekonstituan itu masyarakat warga memilih mereka, memilih dia. Ini lebih jelas dia ini claim. Makanya kalau saya dalam statement-statement publik itu harus jelas apa reasoning behind that statement. Misalnya pernah dulu saya heboh, saya berdebat dengan orang Amerika dulu, kenapa perempuan pakai jilbab hijab. Jadi, mereka berfikir dari sudut pandang patriarkal, lah kaum laki-laki yang sebagai trendsetternya, beranggapan bahwa wanita di Islam itu dipaksa oleh kaum pria menggunakan jilbab. Nah, karena saya akademisi, saya refer ke, coba, you open Al-Quran and open surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Mariam, anything, how we view women in Islam. And then, also, please understand, biologically speaking, women's body have more nerves than men. Jadi, itu saya back up statement claim saya itu dari dua, satu. Kalau memang ingin bicara tentang Islam, lihat kitab sucinya, sunnah nabi, dan yang kedua, secara ilmiah, yaitu ilmu biologis. Tubuh wanita itu mengandung saraf lebih banyak, lebih sensitif dibandingkan yang laki-laki. That's why, makanya dibandingkan. Nah, menurut penelitian, di back up, kalau perempuan dikejutkan dari belakang, lebih histeris mereka ketimbang laki-laki. Nah, jadi, it's research, ya, seperti itu. Nah, jadi, tidak kepada opini. Sama dengan nanti ketika kalian membaca sebuah teks, you need to understand, where does it come from? Ini maksudnya apa? Apa teorinya? Apa claim yang dia bilang? Apa faktanya? Kalau tidak ada fakta, tidak ada penjelasan yang konkret, berarti itu jatuhnya hanya opini. Dan opini bisa kita tolak, bisa kita terima. Kalau claim, berarti arguable. Arguable ini berarti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau opini, we can reject. Bisa kita tolak. Apalagi opini satu orang. Kita lihat berikutnya. Nah, jadi, untuk minggu depan, tugasnya ini, ya. Untuk next week, one sentence that shows, jadi, buat satu kalimat yang menunjukkan definisi, claim, dan opini. Jadi, for each. You may find it on internet, but please mention next week where did you get it, and we will read it together. Jadi, untuk minggu depan, tugasnya adalah membuat atau mencari satu kalimat untuk definisi, satu kalimat untuk claim, dan satu kalimat untuk opini. That's the assignment for next week, meeting ke-3. Nanti kita akan masuk pembahasan tentang apa itu hoax, kemudian, atau hoax, and then, apa itu fakta, truth, kebenaran, di dalam komunikasi tertulis, lalu bagaimana kita mengetahui sesuatu itu adalah kebohongan publik, misalnya, kita akan belajar ke sana. So, that's why. Nah, yang saya masukkan buku kemarin itu ini dia. Oke, nah, this is the book. Jadi, I'm sorry. Jadi, kalau misalnya di fotocopy, ini nanti sayangnya yang aslinya ini nanti bisa rusak, yang bagian tengahnya ini ya. Saya sudah tanya ke bagian piasari anggrek, katanya mereka akan mempajak segala macam. Jadi, saya berpikir-pikir mana yang lebih murah untuk mahasiswa, tapi mereka dapat yang bagus kualitasnya. Kalau fotocopy, nah, kalau ini yang improving reading skills, ini tebal. Ini isinya, teks-teksnya tentang Halloween, tentang Thanksgiving, tentang apa namanya, ada tentang Johnny, kemudian tentang homosexual relationship, karena itu sebabnya ini contoh buku yang ditulis dari konteks kulturnya luar. I'm afraid if you do not have the filter to understand the context. Sir, kalau misalnya kami beli, berapa bayarnya, sir? Yang ini, seperti saya bahas di grup kemarin itu, sorry, nah, ini, dia langsung, ini dari penerbitnya, jadi memang nggak ada di Gramedia, nggak ada di toko buku di Padang, maupun di Indonesia, jadi langsung ke penerbitnya, dicetak, makanya semakin apa, semakin banyak katanya, semakin bisa lebih dimurahkan. Kalau satu-satu, kalian berat bayarnya diongkir. Pernah belanja di itu ya, di situs-situs yang shopping itu ya, satu item berapa di Kepadang? Mahal ya, makanya sekali satu ini, 120 untuk 10 buku. untuk pengirimannya dari Jogja, berarti kalau lebih banyak, bisa kita tekan. Yang 120 itu nggak ditanggung oleh satu orang jadinya, ditanggung oleh 10 orang, makanya menjadi dibulatkan, 101 buku, udah masuk kongkir waktu itu. So, ini beberapa contoh, mana dia? Ini, I give you an example, di sini, membahas tentang, multi-cultural classroom, kemudian, digital literacy, bagaimana mahasiswa memahami, literasi secara digital, gadget, sekarang ini sangat luar biasa, pengaruhnya terhadap, kehidupan di Indonesia. kemudian, kaitannya sama, nilai-nilai budaya di Indonesia, contoh misalnya kemarin itu, ada orang yang melempar sesajen, lalu, pertanyaan saya adalah, kenapa kok direkam, diposting di internet, udah tahu itu hal yang sangat sensitif. Ya kan, sensitif itu kan, itu bagi umat Hindu, itu kan manifestasi, bagaimana mereka menghormati kaum dewa-dewi. Nah, kita sebagai anak muda Muslim, ya kita apresiasi itu adalah kepercayaan mereka. Nah, berarti ada pihak-pihak yang memang, mungkin sengaja ya, memancing konflik sektoral antara umat Islam dengan umat Hindu. Nah, contohnya seperti, kenapa direkam? Nah, itu yang sangat disesali ya. Nah, itu juga berkaitan dengan digital literacy, kemampuan membaca dan menulis di internet atau secara digital. Itu juga si bahasa. Nanti kalian dalam membaca ini nanti harus memahami apa yang itu claim, apa itu hoax, kemudian misalnya istilah jihad, ternyata tidak hanya perang makna, banyak maknanya, apa itu Pancasila, kenapa Indonesia heboh sedikit-dikit, bineka tunggal ika, tapi ternyata merendahkan umat lainnya itu juga nggak boleh. Apa ada konsep-konsepnya seperti itu. Kan ada yang minta fotokopi, kalau misalnya di list siapa yang pengen fotokopi dan siapa mau beli atau boleh gitu, kalau yang pengen yang asli, kalau fotokopi ya silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau yang mau yang fotokopi, silahkan nanti sama temannya yang asli, karena isa khawatirnya nanti kalau yang asli, yang saya punya cuma satu, dan ini yang salinannya satu lagi, nanti saya pesan ke penerbit atau percetakan yang ada di Jogja, nanti baru dikirim ke Padang. Terserah nanti berapa jumlahnya, berapa yang terkumpul, nanti saya kontak ke sana, segitu nanti akan kita kirimkan. Selebihnya nanti silahkan kalian atur saja bagaimana di kelas. Dan itu juga bisa nanti kalian gunakan untuk penulisan skripsi, yaitu bagian teori. Boleh, silahkan. Oke, so that's for today. I'll see you again next week. Link absensi tadi sudah saya kirimkan ya filenya, silahkan diklik yang di meeting kedua, yang ada di Google Form. And then, satu lagi, minggu depan kalau kita offline, kita tatap muka, waktu keterlambatan maksimal 15 menit. Dan yang kedua, tentu akan ada unsur penilaian yang disebut dengan attitude, nilai sikap. Itu akan menjadi penilaian bagi saya nanti. Dalam how you interact among you and how you interact with me. Oke, dan absensi kehadiran, tolong penuhi minimal 13 kali. Kenapa? Karena kalau kurang dari 13, misalnya 10, misalnya 11, selebihnya absen, itu nanti portal akan langsung mencoret. Dan dosen tidak bisa menginput nilai yang lainnya. Misalnya nilai UTS, nilai ujian semester, nilai tugas, nggak bisa diinput portal sudah mengunci dari coretnya. Otomatis menjadi E. So, I remind you from now on, dari sekarang, absensi, kalau misalnya, kan semua link absen ke Google Form kan sudah saya tuliskan itu. Kalau misalnya kalian sakit, atau kalian misalnya ada masalah keluarga, masalah di jalan, segala macam, tetap isi itu, tapi beri keterangan di dekat nama. Mohon izin, karena masalah ini, tuliskan. Karena saya tidak mau mempersulit. Karena kondisi sekarang kita sama-sama tahu, it's not easy, almost for everyone. Karena kondisi sekarang ini. so please help me to help you. Jadi, bantu saya agar saya bisa membantu kalian. Gitu ya. Oke. So. Ya, Cud. Asep. Ada beberapa yang absennya di Google Form, itu kan model 16 langsung pertemuan. Jadi, kayak nggak bisa diklik gitu, Sir. Dia salah diklik satu-satu saja. Iya, nggak bisa, Sir. Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Kalau misalnya, bukanya pakai apa itu? Pakai HP ya? Iya, Sir. Oke. Nanti, atau yang di HP PDF itu, coba kalian copy linknya itu, nanti buka ke browser. Oke, Sir. Coba di copy, buka PDF, di copy, kemudian dipastikan ke browser yang ada di Google Chrome. kalau di laptop, ini saya tekan control, lalu klik yang link ini, bisa dia, kalau di laptop. Kalau di HP, buka filenya PDF, nanti kemudian di copy yang, sorry, link yang tanggal 2, meeting 2 ini, 5 Maret 2022, nanti dipastikan ke browser. Di Google Form ya, sorry, di Google browser yang sudah tersinkronisasi dengan akun Gmail. Oke, silakan tetap ini diisi. Anything else? Ada lagi? Yang penting bagi saya begini, kita jalani prosesnya, insya Allah, materi kalian dapat, kita diskusi, dan kalau untuk nilai, kalau saya nggak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu mau mempersulit ya, asalkan saya punya alasan yang kuat, mahasiswa ini dapat nilai A atau B. Itu yang penting. Tapi kalau misalnya, hadirnya cuma 10, tugas nggak lengkap, kemudian tiba-tiba, ujur-ujur kagian semester protes, kalau nilai saya D, itu nggak bisa saya jawab. Nggak bisa saya jawab. Tapi kalau hadirnya sudah 16 meeting, hadir, tugas lengkap, kemudian ujian semester ada, lalu semua dilengkapi, taunya dapat D juga, kalian berhak protes, berhak bertanya. Dan kalau bisa, di setiap kali mengisi absensi ini, kan sudah terekor itu, simpan bukti rekaman absensinya. Boleh, silakan. Kalau nanti bilang, saya hadir kok mister, ini buktinya. Nggak apa-apa. Oke, anything else, ada lagi? Aryo, ada yang mau ditanya, silakan. Tidak. Nggak ada ya? Oke, silakan. Boleh, yang lainnya boleh, silakan. Di semester 1, perkulian bagaimana? Online ya? Yes, sir. Masih online. Apakah ada kalian ke kampus? Ada, sir. Ada ya? Oke. Baik-baik. Oke. So, alright, I think that's for today. That's for today. I'll see you again next week. Thank you for your coming. and silakan diisi absensi, dan juga nanti absensi yang di portal juga akan saya sinkronkan dengan yang ada di Google Form. Jadi, yang di Google Form itu, itu wajib diisi, itu tolak ukurnya. Karena nanti buktinya hadir apa. Tapi tadi namanya sudah saya panggil satu-satu. Oke. So, thank you for coming. I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!